Cara pelaku carok Madura tidak luka lawan empat orang akhirnya terungkap. Ada sosok guru yang pernah menyebarkan ilmunya kepada para pelaku carok ini. Hasan Busri pelaku carok Madura akhirnya buka suara soal ilmu kebal saat melawan empat orang. Hasan membuat pengakuan tentang ilmu kebal yang dimilikinya saat melawan empat orang. Pelaku carok Madura ini mengaku memang pernah belajar silat di Kalimantan. Hasan Busri mengaku memiliki keahlian silat. Saat carok Madura melawan empat pendekar, Hasan Busri sama sekali tidak mengalami luka. Banyak orang curiga bahwa Hasan memiliki ilmu kebal. Betapa tidak pasalnya jaket yang ia pakai saat carok Madura mengalami robek di bagian lengan. Namun lengan Hasan hanya mengalami luka gores saja. Sobekan itu cukup panjang, namun lengan Hasan hanya tergores saja. Hasan bercerita ketika melakukan carok celurit yang ia bawa dari rumah patah. Ia lantas mengambil celurit milik Matterdam. Hasan menggeku menahan celurit Matterdam. Matterdam mengeluarkan celurit ketika Matanjar memukul Hasan. Adik Hasan, Wardi justru mengatakan bahwa kakaknya tidak terkena serangan celurit dari Matanjar dan Matterdam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.